Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang Akan tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan bahwa itu tidak relevan Hal ini adalah perkelahian bagi orang filsufut tetapi perlu dicatat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis Pada tahun 2005, Stephen Colbert menciptakan istilah kebenaran Akan tetapi bagaimana dengan itu yang merasa bahwa mereka hanya mencoba memberitahu sisi lain cerita tentang topi Controversial bahwa memang ada kasus yang akan dibuat untuk fakta alternatif ide tentang satu kebenaran objektif tidak pernah terlepas dari kontroversi Mungkin ini tentu konservasi atau liberal atau mungkin itu adalah perpaduan di mana Sebagian besar relatif sayap keridan serangan posta media terhadap gagasan kebenaran dari beberapa dekade yang lalu kini hanya dikooptasi oleh sayap kanan operasi politik konsep kebenaran dalam filsafat perjalan jauh kembali ke Plato Yang memperingatkan melalui tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan Berikutnya adalah berbohong Ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu Ini adalah tongkak penting karena disini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar Menurut definisi setiap kebohongan memiliki penonton Kita mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan Jika tidak ada adalah mendengarkan atau jika kita yakin tidak ada akan mempercayai Akan tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar mempercayai sesuatu yang kami tahu tidak benar Kami telah lulus dari sekedar interpretasi fakta ke dalam pemalsuannya Apakah itu yang dimaksud dengan postrun Garis-garis antara tahapan di atas mungkin tidak jelas dan merupakan hal yang licin Untuk berpindah dari satu ke tahap hal lainnya Sebagai seorang filsuf, saya tidak bisa tidak menemukan semua ini bentuk postrun tercela Meskipun tampak penting untuk menjelaskan perbedaan mereka Dan memahami bahwa ada banyak cara yang dapat ditampung di bawah pasca kebenaran Semua ini tidak boleh diterima mereka yang benar-benar peduli tentang gagasan kebenaran Saat Presiden Afrika setelah Tabon Mbeki mengklaminkan bahwa obat antator viral adalah bagian dari plot barat Dan bahwa bawang putih dan jus lemon dapat digunakan untuk mengobati AIDS Lebih dari 300 orang meninggal Para penyangkal dan idolok lainnya secara rutin memeluk sesuatu yang tidak standar tinggi terhadap fakta Yang tidak mereka ingin untuk percaya disamping kepercayaan penuh terhadap fakta Apa buyang sesuatu dengan agenda mereka Jika seorang mempertahankan bahwa kebenaran tidak penting atau tidak ada yang namanya kebenaran Saya tidak yakin ada banyak hal yang bisa kita katakan kepada mereka Akan tetapi apakah itu yang fenomena pasca kebenaran sebenarnya Jika seorang melihat file dan definisi dan bagaimana semua ini Dimainkan debat publik baru-baru ini Orang mendapatkan pengertian bahwa postrun adalah tidak banyak lain Bahwa kebenaran tidak ada Melainkan fakta Itu tunduk pada sudut pandang politik kami Tapi kesalahan bisa terjadi bahkan dengan yang paling teliti pengamanan di tempat Prosesnya bisa sangat brutal Tetapi itu perlu untuk memastikan Bahwa sejauh mungkin hanya kerja bagus berhasil Dengan demikian kegagalan untuk mengungkap sumber potensi Biasa apapun konflik kepentingan Sumber dari pedandang seorang ditangani dengan sangat serius Dalam beberapa kasus orang Awam meras ini adalah kepentingan mereka Untuk mempertanyakan baik motif maupun kompetensi ilmuwan Dan disinilah sains penolakan lahir Salah satu klaim paling umum yang dibuat oleh mereka Yang beberapa hasil ilmiah yang tidak disukai adalah Bahwa para ilmuwan yang menemukan biasa Pada level tertentu Seorang menginginkan beberapa Bahwa pengenalan semacam ini Akan efek berbahaya dapat dimiliki Oleh keyakinan non-empiris agama politik Empiris akan menjadi tanda penghormatan yang tinggi standar ilmiah Tujuan disini adalah upaya sinis untuk melemahkan gagasan itu Untuk adil dan menimbulkan keraguan Atas penyelidikan Empiris apapun Benar-benar bisa menjadi nilai netral Setelah itu Tetapkan tampaknya Ini adalah langkah kecil Untuk membuat kasus ini Dipertimbangkan teori lain Lagi pula Jika seorang mencurigakan bahwa Semua sains adalah biasa Mungkin tidak terlalu mengerikan Untuk mempertimbangkan Suatu teori Yang mungkin Tercemar oleh keyakinan ideologis Seseorang Karena cara bukti ilmiah dikumpulkan Selalu demikian secara teoritis Mungkin bahwa beberapa bagian data Masa depan Mungkin datang Dan menyangkal teori Ini tidak berarti bahwa Teori ilmiah Tidak dapat dibenarkan Atau tidak layak dipercaya Tetapi Itu berarti bahwa Pada titik tertentu Para ilmuwan harus dimelakukan Menyukai bahwa Bahkan penjelasan terkuat mereka Tidak dapat ditawarkan Sebagai kebenaran Tetapi hanya berdasarkan Keyakinan yang sangat dijamin Kebenaran Yang diberikan bukti Ini dugaan kelemah Penalaran ilmiah Sering dimanfaatkan oleh mereka Yang mau mungkin Bahwa mereka adalah Ilmuwan sejati Jika sains adalah Proses terbuka Maka itu Tidak boleh dalam Bisnis tidak termasuk Teori alternatif Sampai teori Menjadi Mutlak terbukti Mereka Yakni Teori yang Bersaing Selalu Bisa menjadi benar Baik Mungkin Mungkin Itu saja Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih